. Usai digelar pernikahan, Kaesang dan Rina menghilang dari rumahnya yang membuat pas pampres kebingungan, diketahui setiap anak presiden dari yang mantan maupun yang masih menjabat pasti mendapat pengawalan dari negara. Sementara itu, Gibran Raka Buming Raka juga tak mengetahui adik bungsunya kemana perginya. Menghilangnya pasangan pengantin baru ini membuat warganet bertanya-tanya, sementara akun Twitter Kaesang pun hilang tanpa adanya unggahan yang seperti biasanya Kaesang lakukan. Nah, sahabat sebelum membahas ulasan lebih lanjut, alangkah mulianya jika sahabat berkenan menekan tombol like, komen subscribe dan share serta lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini, kalau sudah simak ulasan berikut ini. Sementara kabar yang beredar mengatakan bahwa Kaesang dan Rina diketahui ada di Bandara Soekarno-Hatta. Lewat Instagram pribadinya, Rina Gudono membagikan beberapa potret kebersamaan dengan Kaesang Pangarep termasuk foto tempat keduanya bulan madu. Bertepatan dengan hari ulang tahun sang suami, Rina membagikan kembali foto-foto pernikahan mereka yang diakhiri dengan potret momen perjalanannya di pesawat. Namun baru-baru ini Rina akhirnya memutuskan untuk membagikannya di media sosial lantaran tempat bulan madu tersebut cukup jauh. Tempat yang dimaksud tersebut adalah yang dikenal sebagai salah satu tempat paling romantis di dunia dan menjadi daya tarik para turis untuk mengunjunginya. Tempat tersebut yakni Menara Eiffel yang berada di kota Paris, Perancis, yang dikenal akan keindahan dan kemegahannya sehingga disebut sebagai lambang keromantisan. Rina membagikan video pendek berisi suasana di sekitar Menara Eiffel di malam hari, terlihat gemerla pancaran lampu yang begitu cantik. Rina mengambil video tersebut dari sebuah balkon yang diduga kamar hotel tempatnya tinggal selama di Paris bersama sang suami. Belum diketahui berapa lama Rina dan Kaesang akan menikmati masa-masa bulan madu di Paris lantaran keduanya baru saja tiba di kota tersebut. Pada perjalanan bulan madu kali ini Rina dan Kaesang hanya pergi berdua tanpa didampingi oleh asisten atau kerabat. Sehingga diprediksi keduanya akan menikmati keindahan kota Paris dalam waktu cukup lama lantaran masa-masa sebagai pengantin baru masih hangat terasa. Meski Kaesang dikabarkan menghilang dari media sosial dan sangat jarang membagikan momen setelah menikah namun Rina justru seringkali mengunggah potret keduanya. Pada hari-hari pertama setelah pernikahan digelar, Kaesang justru aktif membuat cuitan di Twitter hingga menghebohkan jagad maya. Namun belakangan ini Kaesang rupanya tengah menikmati masa-masa bulan madu yang terkesan romantis dan menyenangkan terlebih dilakukan di kota Paris. Itulah informasi terkait tempat bulan madu Kaesang Pangarep dan Rina Gudono yang diketahui di Menara Eiffel kota Paris. Nah, bagaimana menurut Anda? Demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.